Selamat datang di Nagita Dakuna channel edisi kesehatan, kali ini kita akan membahas tentang obat Donpezil. Donpezil adalah obat untuk mengobati gejala demensia Alzheimer yang sering dialami oleh orang lanjut usia atau lansia. Demensia ditandai dengan menurunnya daya ingat, kemampuan berpikir dan berbicara, serta kemampuan memahami sesuatu, yang terjadi secara bertahap. Penderita Alzheimer memiliki kadar asetilkolin yang tergolong rendah. Donpezil merupakan obat penghambat enzim asetilkolinesterase. Enzim asetilkolinesterase berfungsi menghancurkan asetilkolin, yaitu zat kimia otak yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal saraf. Dengan dihambatnya kerja enzim ini, maka diharapkan dapat meningkatkan kadar asetilkolin, sehingga bisa membantu melancarkan pengiriman signal saraf ke otak dan memperbaiki fungsi perilaku dan kemampuan berpikir. Perlu diingat bahwa Donpezil tidak dapat menyembuhkan Alzheimer. Merek dagang Donpezil yaitu Aldomer, Almen, Alzim, Aricep, Aricep, Efes, Donachep, Dozil, Vpezil, Fordesia. Obat Donpezil termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil, obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Donpezil belum diketahui dapat terserap ke dalam asi atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Donpezil Untuk kondisi demensia Alzheimer ringan, sedang, atau berat, dosis awal untuk pasien dewasa dan lansia adalah 5 mg 1 kali sehari, sebelum tidur malam. Jika diperlukan, setelah 4-6 minggu penggunaan, dosis dapat ditingkatkan hingga 10 mg 1 kali sehari. Khusus untuk demensia Alzheimer sedang sampai berat, dosis perawatan bisa ditingkatkan hingga 23 mg 1 kali sehari. Interaksi Donpezil dengan obat lain 1. Peningkatan risiko terjadinya neuropleptik malignan sindrome atau NMS, yaitu kondisi yang bisa ditandai dengan gejala berupa demam, gangguan kesadaran dan mental, kaku otot, atau gangguan pergerakan, jika digunakan dengan obat antipsikotik. 2. Peningkatan efek samping kedua obat, baik Donpezil maupun obat sucinilkolin atau obat pelumpuh otot, seperti rocuronium dan nifakurium, atau obat agonis kolinergik, seperti betanekol, jika digunakan bersamaan. 3. Peningkatan kadar Donpezil jika digunakan dengan ketokonazol, eritromisin, floksetin, atau kuinidin. 4. Penurunan kadar dan efektivitas Donpezil jika digunakan dengan rifampisin atau penitoin. 5. Penurunan efektivitas Donpezil dalam pengobatan demensia Alzheimer jika digunakan dengan obat antikolinergik, seperti atropin, skopolamin, atau triheksi penidil. Efek samping Donpezil yaitu pusing atau sakit kepala, kantuk, mual atau muntah, diare, nafsu makan menurun atau berat badan yang turun, kram otot atau tremor, rasa lelah yang berlebihan, gangguan tidur seperti insomnia. Efek samping serius Donpezil yaitu detak jantung cepat, lambat, atau tidak beraturan, munculnya gejala perdarahan, seperti mudah memar, BAB berdarah, muntah hitam, pusing yang sangat parah, sakit perut yang parah, sulit berkemi atau nyeri saat buang air kecil, pingsan atau kejang. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.